Intro Hai Yuzoners, gue lagi di Bandara Suta nih Mau kemana ya, mau kemana ya, mau kemana ya Sampai jumpa Halo Yuzoners, welcome back to our channel Sebenernya bisa lo liat, gue lagi di pesawat Gue mau perjalanan ke Solo Karena ada momen spesial yang harus gue abadikan Jadi gini, kalian tau Asian Games kan Asian Games itu kan mulai bulan Agus Agus tanggal 18 Nah, sejak selasa kemarin 17 Juli Itu Agni Obornya baru nyampe Yogyakarta Langsung dikirim dari India Keren banget ya Dan kenapa gue ke Solo ya Karena nanti di Solo itu Bakal ada acara Pawai Obor Yang ya, dihadirin oleh banyak orang Dan Solo ini jadi kota pertama Di selenggara karya Pawai Obor ini Jadi ya, gue bakal menyaksikan lo Jadi ya, kalo misalnya kalian pemasaran Sebenernya gimana? Selamat tinggal Selamat tinggal Kota Pawai Obornya itu baru besok Anggal 19 Juli Hari Kamis Tapi karena kita udah nyampe Jadi, kita strolling around Solo Dan siapa tau ada hal menarik Jadi ya Keep on watching Akhirnya sampai hotel juga Ngaso dulu ya Guys, malam ini kita jalan-jalan Keliling Solo dulu ya Sambil cari makan Gue mau cari angkringan yang lagi hits di Solo Laper banget Gaya di buka Gaya di buka Kita unboxing Apa ini? Nasi Osheng So'un Pas Ngeliat nama So'un Gue kayak langsung ngiler gitu Karena gue penggemar So'un Penggemar Bihun Dan lain-lain Dan Tadaaa So'unnya tebel-tebel Dan biasanya kan So'un itu kan bening ya Ini Gitu lah Hmm Pedas Tapi enak Ini lagi di tempat Wedang Kebayangan orang mesennya tuh jahe Pokoknya sesuatu yang anget-anget Yang nyus di tenggorkan Sedangkan gue Mesennya cemen banget Cemen cemen aiste manis Tapi Gue mau nyobain Satu minuman khas ini Namanya Gue lupa namanya apa Nanti gue tulis di bawah Ini dia minumannya Ini first time banget Gue bakal first impression First reaction Apapun itu namanya Di depan kalian semua Oke Tenduk ya Gue dek-dukan sih Lebih banget ya Kita harus deketin ini Coba kita iniin lagi Wow Pedas banget Maaf lagi guys Gue udah nyampe di lokasi Pembukaan Pawai Obor Di Jalan Disubcito Solo Lebih tepatnya ini Di Tugu Makputo Kayak kubah gitu deh Dan di belakang gue udah ada Hiasan-hiasan ala-ala Asian Games Gak keliatan ya Di lokasi sini masih sepi banget sih Karena belum mulai Dan gue lagi nunggu Sambil joget-joget lah Sambil joget-joget lah Karena yang disukain lagu daerah Mau lihat aja Mau lihat aja Penasaran Hai guys ini gue lagi sama Salah satu penari ya mas ya Dari mana mas? Dari Dari Solo Sanggar dari Sanggar apa ini? Sanggar Lembusuro Cagalan Ini kenapa mau main kostum ini sih Ini apa? Mau nari apa? Ini nari Lembusuro Lembusuro itu apa? Lembusuro itu Penggambaran dari Semangat juang Para warga Cagalan Di Asian Games Semuanya ngebelain Atau ngejagoin Anak-anak apa Mas? Kalau saya Jago yang menang aja Yaudah ini lagi nunggu ya Semangat ya Thank you Terima kasih Guys ini tadi barusan udah selesai acara Nyalai Nanti Hobor Di Dari Podium ini Bener-bener rame banget Dan dari Tugu Apa ini namanya? Oh my God Sampai semuanya jelas Ini sekarang dari Dari Tugu Maghuto mau diserahkan ke DBRD Surakarta Di sini udah mulai banyak polisi-polisi Di belakang gue ada semacam maskot Tepat Tiga Dua Satu Dari vs Walk dasar T cum Dari Karena tadi jauh banget mau ke DPRD dan abis DPRD ke titik beberapa lokasi lainnya Dan itu cuma sekitar memakan waktu beberapa detik Jadi gue kayaknya mau nyari lokasi yang paling aman Dan gue udah mesen ojek online, please jangan ledekin gue Ini udah dateng ojek online ya Bentar ya Mas ke berapa hari ya mas? Ya ampun, ujung-ujungnya kayak gini dong Duh, kekejar gak ya rombongannya? Sumpah guys, ini tuh kan pake galur lain ya Karena banyak jalannya itu Dan gue merasa jalanan itu jauh banget Semoga gue gak ketinggalan ini deh Jangan-jangan gue mau lagi Gue gak tau sini ojek mana tadi Ini abang ojek online we trust Ini abang ojek iya Sampai jumpa Jadi di sini Sampai jumpa di api abadi ini tau kalau misalkan tahu menyambut agak bornya asian games waaah itu obor asian games hey zoners ini gue lagi sama pak ivan dari telkomsel halo pak halo ma gimana tadi seru gak? oh seru banget seru banget terus gimana pak? semangat semangat torch relay dari asian games masyarakat indonesia ini sangat luar biasa oke semua masyarakat menyambut dan menyalurkan energi of asia terus kalau misalnya untuk telkomsel sendiri perannya apa nih di asian games? nah jadi kalau telkomsel sendiri kita sudah banyak melakukan penambahan BTS untuk pengeluaran asian games ini dan juga kita menerbitkan singkat edisi spesial buat asian games yang hanya akan terbit 50 tahun lagi dari sekarang dan juga nanti kita juga menyediakan aplikasi dan kita akan melakukan showcase 5G nanti di dalam asian games 5G ya? 5G gak terus kalau misalnya untuk kartu simnya itu desainnya boleh ada bocoran gak? desain apa sih? ya desainnya sendiri ada desain khusus ya mirip kayak di baju saya mirip disitu jadi ada kakak bumbum ini oh iya jadi ada pokoknya khas khas asian games ya? khas asian games lah iya itu ada ini gak sih jumlahnya sampai sebulanan berarti ya? kita cuma menerbitkan limited cuma 500 ribu kita sebar ke seluruh Indonesia jadi masyarakat yang menginginkan harus cepat-cepat dapat karena kalau gak sudah habis tidak ada lagi ada lagi gak Pak pesan-pesan untuk asian games? ya mungkin pesannya mari kita nikmati kita tingkatkan energi of Asia dan selamat bertanding thank you Pak terima kasih terima kasih guys tadi itu kan bilangnya ada kartu sim baru gue mau ngecek ada atau enggak karena kayaknya desainnya bakal lucu banget kita masuk lagi mbak tadi tuh katanya ada kartu sim baru untuk apa ya khusus asian games semuanya tuh disana? ada Mbak tanggal 2 aja tanggal 8 Agustus ya belum ada ya tanggal 8 Agustus adanya? guys sayang banget baru ada tanggal 8 Agustus tapi patut ditunggu oke? sekarang mau duduk dulu aja gak sih? sekarang ini adem banget gue berasa lagi menemukan awasa yuk duduk aja adem banget kayaknya gue capek deh kaki gue pegel banget terus gue bingung mau ngapain tapi kayaknya gue bakal menutup vlog perjalanan di Solo disini guys karena bener-bener capek banget kepanasan maafin ya tapi kalian udah ngeliat api obornya kan? itu keren banget terus bener-bener yang nyala terus padahal udah dibawa jalan, udah dibawa lari udah mampir ke beberapa titik dan khususnya di Grapparito.com style ini padahal dia bener-bener sampe yang singgah di panggung jadi yaa kalian beruntung banget udah nyaksin semuanya sooo that's all from me guys keep on watching mark your calendar untuk apa ya? untuk update selanjutnya tentang Asian Games ini dan jangan lupa klik subscribe dan like di channel youtube Yuzon.id see you guys see you guys